Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam Sastra Bulan Purnama, Tembi Rumah Budaya. Edisi 111 ini merupakan launching antologi cerpen dan puisi 13 perempuan dari berbagai profesi. Nyonya Pandemi adalah judul dari antologi cerpen dan puisi ini yang diambil dari judul cerpen karya Nino Erno Raras. Judul ini juga sebagai gambaran bahwa yang berkarya dalam antologi ini adalah para perempuan, para ibu, yakni Anaratri, Asmarani Febro Andari, Diah Merta, Herlinatins, Nino Erno Raras, Ratih Al-Saira, Retno Darsi Iswandari, Rosana Haryanti Rustamaji, Sasmita Wulandari, Safitri Damayanti, Umi Kulsun, Yenimada, dan Yuliani Kumudaswari. Selain itu juga sebagai penanda untuk memberi nanti hari ibu di bulan Desember ini. Semoga antologi puisi dan cerpen nyonya pandemi dapat memberikan efek candu membaca, candu berkarya bagi para pembaca. Selain itu berharap pula bahwa antologi ini dapat memberi kontribusi bagi jagat sastra. Salam. Selamat malam para percinta sastra di Indonesia dan selamat malam pada para sahabat sastra bulan Purnama. Pada tanggal 1 Desember ini sastra bulan Purnama sudah memasuki edisi 111. Di masa pandemi sudah berlangsung selama 8 bulan, 9 bulan ini, sastra bulan Purnama kita alihkan secara digital dan kita beli nama Mudri Deng from Home untuk bulan Desember ini sudah memasuki seri ke-10. Kenapa seri ke-10? Karena pernah dua kali diselenggarakan seri yang sama di bulan yang sama. Pada malam ini kita akan menampilkan para penyair dan juga cerpenis. Mereka menulis puisi dan juga menulis cerpen yang digumpulkan dalam satu buku dan dibeli judulnya Pandemi. Maka tajuk dari sastra bulan Purnama. Kali ini kita beri judul Pandemi dalam puisi dan cerpen. Para penambil ini datang dari beberapa tempat. Ada yang dari Malang seperti Rosana Yanti, sehariannya pengajar di Kulibraw. Juga ada seorang penyair yang sekarang tinggal di Australia namanya Retno Darsie Soandari. Dan yang lain datang dari Yogyakarta. Ada Anarati, Rateh, Saleda, Sasmita, Umi Kulsum, Asmarani, Diametra, Diamerta, Herinati, Ninuk Ertnooraras, dan Safitri Damayanti. Yang dari Semarang ada Yuliani Kemudaswari dan dari Pontianak, Yenimada. Mereka beberapa kali sudah sering membaca karyanya di sastra bulan Purnama. Dan kali ini mereka akan membaca lagi. Ada yang membaca cerpen, ada yang membaca puisi. Yang cerpen tentu saja tidak dibaca secara utuh. Akan diambil bagian-bagian yang menarik menurut penulisnya atau paling tidak dramatik untuk kemudian dibacakan. Juga ada penampilan lagu puisi. Semuanya itu bisa kita saksikan melalui sastra bulan Purnama malam ini. Mari kita saksikan bersama. Silahkan. Menghardi Matahari Pada siang yang congkak hingga hari melalui kaca peninggungan. Memanggang harapan perempuan-perempuan kejuang kemanusiaan. Pada siang yang gaduh sejenak terlupa kuat. Pertama siang yang berpengar. Perempuan kejuang kekuatan. Perempuan kejuang kekuatan. Berteriak dengan tangan. Tegar hati kokoh berdiri. Kepala tangannya menghardi matahari. Teriakannya adalah jerik kesakitan. Perempuan berdarah hatinya menahuk. Berdarah air matanya membendungi kecewa. Berdarah tubuhnya tersayat. Angi. Nyatannya adalah ayat keadilan. Perempuan terhimpit pembantuan dalam tubuh. Sesat nafasnya dibuka esika. Barau suaranya dicekik derita. Koyak kulitnya melepuh ditindih sengsara. Perjuangannya adalah haamarah yang meletup-letup. Membanjiri media masa. Menghiasi layar kaca dan viral di sosial ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati 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 Sunshine Ghost Juli 2020 Seperti Dandelion Seperti Dandelion di musim dingin Kulitku rontok bersama udara Rumahku yang begitu terbuka Jiwa yang tak lagi bersembunyi Telah ku ceraikan Kesedihan-kesedihan yang lama Tinggal bersamaku Bukan Karena tak lagi aku mencintainya Atau bisa tidur bersamanya Namun selalu Dimintanya terlalu Banyak dariku Dan telah ku berikan lebih dari cukup Diriku Aku mungkin hidup Empat puluh tahun lagi Atau satu musim dingin lagi Tak banyak kawan dan lawan Mungkin satu dua Tak banyak tangis dan tawa Rontok begitu saja Seperti Dandelion yang pulang Pada rumahnya Yang begitu lapang Sunshine Coast Maret 2020 Perburuan Cinta membosankan yang dia miliki Pernah membuat seorang perempuan Menjadi seekor bebek betina Semua orang tahu Bagaimana seekor bebek bertahan Bagaimana ia berada di dalam kandang Dan saat di luar kandang Bagaimana dia berenang di atas sungai Dan bagaimana dia menyeberang jalan Bagaimana ia makan Dan bagaimana ia bertelur Meski demikian Dia tidak mau Orang-orang di kotanya tahu Apa dan bagaimana perempuan itu baginya Dia tidak ingin Seseorang membayangkan Dari mana mata sembah perempuan itu berasal Lalu Kami teman-temannya Mengangkat diri kami sendiri Dari kubangan rasa malu sekaligus ibah Atas peristiwa-peristiwa yang bagaimanapun Dia coba sembunyikan Tetap kami ketahui Membicarakannya diam-diam Seolah-olah kami luput Dari dosa yang dilakukannya Sebagai seorang peneliti Sekaligus fotografer muda Dengan otak yang cemerlang Dia banyak menghabiskan waktunya di jalan Tinggal di hotel-hotel mewah Atas kemurahan hati klien-kliennya Di malam hari Dia memasuki tempat-tempat hiburan Yang ada di khayalan banyak orang Sementara di siang hari Saat merasa pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya Telah selesai dilakukan Dia mencari kesenangan-kesenangan lain Dengan kelincahan lidahnya dalam merai Ia menghadapi samudera yang tak berarah Namun merasa tahu Dimana dan kemana tujuan hidupnya Mungkin Mungkin dia sendiri tidak menyangka Bahwa ada yang mampu Mengubah jalan nasibnya Bila sungguh-sungguh mencari dan setia pada pencariannya Liberika Kami memanggilnya Liberika Sebab matanya Menyerupai biji kopi yang baru selesai di sangrai Hari itu adalah Perhentian tak terhindarkan dalam perjalanan hidupnya Situasi dunia yang kisruh sebab pandemi COVID-19 Membuatnya harus pulang ke rumah Dia terlihat lebih tua Meski pada Kehidupan nyata Usianya baru mencapai 30 tahun Saat bosan berdiam-diam Dia menulis email kepada kawan-kawannya Menghindari pusat keramaian Sebab takut tertular virus Dia membaca kuran minggu Dan melihat sebuah wajah yang membuatnya terpaku Seorang penyair Mudah tertebak Jam-jam berikutnya dia sibuk Mencari semua informasi tentang perempuan itu Membaca semua puisi-puisi yang ditulisi penyair Dan lantas mencari cara Bagaimana bisa terhubung Dengannya Kok tidak perlu bilang Aku juga tahu Kita tidak bisa Memamah bisik burung kertas Aku cuma Mau sedikit bantuan dari kalian Sedikit saja informasi Tentang Dimana dia tinggal Apa-apa yang biasa dia lakukan Dengan siapa dia tinggal Dan apa yang sedang ingin dia lakukan Aku bahkan Tidak senang Membaca koran Apalagi puisi Bagaimana aku bisa tahu dia Aku tidak menghubungi kalian Untuk mendapatkan jawaban Seperti ini Pastikan saja Besok malam aku tahu Dimana dia tinggal Bedebah itu Membuat kami terdiam Sembari menghitung jumlah uang Yang ada dalam perut Dan dinding rumah kami Ya Dari pekerjaan-pekerjaan Yang dibaginya kepada kami Brexit Kalau saja Dia bukan seseorang Yang selalu dengan cepat Menolong kami Saat repotan Urusan perut Kami mengerti Dia mau sesuatu Hanya karena dia mau Kali ini Suaranya terdengar Berbeda Tak ingin gegabah Mencari alasan Mengapa dia begitu Ingin menemukan penyair itu Kami sibuk Membicarakannya Menghitung Akan seberapa banyak dosa Yang kami terima Seandainya terjadi hal buruk Pada buruan Yang harus kami temukan Hari itu juga Kami berhitung Soal alasan Peluang Dan waktu Mempercayai intuisi Dan pengalaman kami Dalam mencari orang Besarnya peluang Yang kami Perkirakan Tentu bergantung Pada alasan Yang kami buat Alasan Harus dibuat Sebaik mungkin Untuk menghindari Kecurigaan Andakan ini Sungguh perburuan Dalam hutan Tugas kali ini Pastilah lebih sulit Kalau saja Buruan kami Adalah seikor Babi hutan Kami akan dengan mudah Menembaknya Dengan sekali Tarikan Pelatuk Namun ini tidak begitu Buruan yang kami cari Harus kami taklukkan Dalam keadaan selamat Kawan kami Bedebah yang menjadi Majikan kami Membutuhkan hati Dan jantungnya Demo Kita ajak dia demo Ya Omnibus law Dengan mahasiswa Sempurna Seorang penyair Biasanya peduli Pada isu-isu Seperti ini Kita hanya harus Menemukan Nomor handphonenya Kalau Rencana ini gagal Misalkan Dia tidak peduli Yang kukira Mbak Jingan Liberica Akan lebih senang Mengetahui Buruannya tidak tertarik Pada isu-isu Seperti ini Paling tidak Kita bisa tahu Dimana perempuan itu tinggal Dan Mencarikan alasan lain Untuk si Bedebah Liberica Memasang perangkapnya Demi Tuhan Demi Tuhan Demi Tuhan yang menciptakanku Andai Bedebah itu Sungguh Sedang ingin Melibatkan kita Dalam kegemaran Yang rumit Seperti ini Aku sendiri Yang akan menghentamkan Kepalanya Di atas aspal Kau lihat Dia tak ubahnya Seperti binatang Yang terseok-seok Menyembunyikan letih Menyeret Masa lalunya Di jalanan Ingatan yang menurutnya Terlalu menyakitkan Goblok Kawan kita orang bayi Kita tahu Alasan dia Menjadi seperti itu Sialnya Kita melibatkan diri Dalam dosa-dosa Yang diperbuatnya Kami tahu Sekarang dia berada Dimana Di dalam rumahnya Berkubang Dalam kesunyian Sekaligus Riuh Dalam kepala Dan hatinya Normalnya Dia adalah Seorang yang tenang Dalam hatinya Berdebar Sedikit gusar Terlihat tak sabar Setelah tiga hari Tak bisa memetamkan mata Sesekali ia tertidur Dan terjaga dengan kasar Dia merasa yakin Esok hari Kami membawa berita besar Untuk dirayakannya Sementara kami sibuk Bertanya-tanya Mara bahaya Yang sedang duduk manis Di ruang tunggu itu Tengah mengantri Di lajur liberika Atau perempuan Penyair itu Siapa memenjatnya? Aku mengintip Keluar rumah Seorang perempuan Muda berfacial Dengan rambut Digelung ke atas Tengah melambai-lambai Berikan tangannya Di atas pagar Bibirnya tanpa senyum Tapi terlihat cukup biasa Tertawa Aku menggelengkan kepala Ke arah teman-teman Sebagai jawaban Bahwa yang datang Adalah orang yang Tidak aku kenal Tunggu Wajah itu Adalah wajah Milik perempuan Penyair itu Halo Terima kasih kepada Mas Ons Mbak Umi Dan juga teman-teman Di Tembi Yang telah mengumpulkan Tulisan-tulisan kami Kedalam sebuah Antologi Saya akan membacakan Puisi yang ada Di dalam Antologi ini Dan nanti Akan disambung Oleh lagu Yang dibawakan oleh Dua Orang anak muda Yang sangat berbakat Gazarasta Malibu Dan Erlangga Diwa Kopi Kepada kopi Yang tak terteguk Habis Jangan sedih Kadang Langit Membawa aroma Begu Lalu aku Terserap Di dalamnya Lebur Maaf Jika aku Lupa Hangatmu Aku tak lupa Pada Pahitmu Terserap , Terserap Yang tak terteguk habis Jangan sedih Kadang langit membawa aroma Belum Aku Jangan sedih Sudut Terserah di dalamnya lebur Terserah di dalamnya lebur Maaf jika Aku Lupa Angatmu Aku Tak lupa Lupa Pada Maaf Jika Aku Lupa Angatmu Aku Tak lupa Lupa Para Aku Pahibu Pahibu Lu dan Beha berwarna umum, cerpen karya Yuliani Kumudaswari Diperhatikannya satu-satu wajah para nyonya Ada yang terbahak, ada yang tersenyum simpul, ada yang menyeringai mengejek, ada yang tersipu Memang suami-suami kita pikirannya ngeres, mikir itu mulu, seks dan seks Tidak kali, para lelakimu saja barangkali yang begitu Nyinyir nyonya judes ketus, lu diam saja Menghadapkan mukanya ke arah angin yang berhembus Nyonya berbaju putih kembali terbahak-bahak Eh, jadi memang pacar-pacarmu itu selalu meminta seks ya? Tanya nyonya kepo Nyonya kepo berwajah ramah, dengan tubuh dibiarkan subur Rambut yang beruban di bagian pangkal digelung sekenanya dengan scrunchy coklat kusam Setiap kali bertemu, pakaian yang dikenakan selalu begitu Kaos dan kulot lebar hanya warnanya saja yang berganti-ganti Semakin memberi kesan besar tubuh suburnya Oh tidak, aku kenal seseorang yang tiap kali mentraktirku makan dan memberiku uang jajan Lelaki itu akan datang dengan sebudang cerita Sepanjang malam, sepanjang pertemuan kami, aku hanya duduk mendengarkan Sungguh, sesekali saja ia menciumku atau memelukku, jawab lu Para nyonya itu terdiam Mengapa kamu tidak menikah saja, mama Niko? Tidakkah itu akan membuatmu nyaman dan anakmu terjamin? Nih, anak itu makin besar, semakin membutuhkan biaya Memang tidak ada pacar tetapmu? Tanya nyonya berbaju putih itu sungguh-sungguh Lu terdiam, sedikit terhenyak Wajah lelaki itu lelaki yang sangat ia cintai Ayahnya Niko, memenuhi benaknya Lelaki yang ia temui di sebuah klub di kota Awalnya, lu hanya menemani dia melewati malam itu dengan bernyanyi karaoke dan segelas minuman Lalu, pertemuan-pertemuan selanjutnya, lelaki itu selalu menghubunginya Aku suka suaramu, katanya singkat Lelaki mapan yang sudah cukup berumur Tetapi lu sangat menyukai cara lelaki itu memandang dan memperlakukan dirinya Lalu ia jatuh cinta begitu saja Ketika dirinya hamil, kekasihnya itu memegang kedua tangannya Mengecuk dahi dan mencium bibirnya lalu menatapnya lekat-lekat Kekasihku, rinduku, cintaku, aku sayang padamu Aku akan bertanggung jawab terhadap anak itu dan dirimu Tetapi kamu tahu, aku tidak mungkin beristri dua Mulai besok, tinggallah di rumah yang kubelikan Aku akan mentransfer sejumlah uang setiap bulan buatmu dan anak itu Tetapi jauhi kehidupan pribadiku Kamu paham? Katanya perlahan dengan memberi tekanan pada kata-perkata yang diucapkannya Lu mengangguk tajim Dengan air mata memenuhi wajah Lu tidak pernah lagi menghubungi lelaki itu Pun sebaliknya Tetapi setiap awal bulan Dan sejumlah uang tertransfer di rekeningnya Tidak, aku belum siap menikah dan terikat Saat ini aku nyaman hidup berdua dengan Niko Mungkin kelak ketika aku menemukan seseorang yang bisa aku percayai Untuk menggantungkan hidup aku dan anakku Ujar lu diri Hari semakin siang Dering bel tanda usai pelajaran begitu nyaring terdengar Bergemal melintasi udara panas Kegaduhan mulai merambat naik Suara-suara pintu dibuka Gelak cerit anak-anak bersendagurau Suara langkah kaki Suara mobil dan motor yang mulai dinyalakan Sepasang anak lelaki dengan tinggi sepantaran muncul di pintu gerbang Keduanya tampak saling dorong dan rakul penuh canda Terlihat jelas jika kedua anak itu bersahabat karib Cahaya matahari memantul di rambut Keduanya yang hitam dan setengah ikan Salah satunya adalah Niko Buah hati lu Aih gantengnya anak ngure Kau mantarnya nyamungil sambil menjawil lengan nyonya berbaju putih Yang tersenyum bangga dan menatap saya yang ke arah pintu gerbang itu Kok seperti kembar ya kedua anak itu Lihat cara tersenyum mereka sama Ujarnya nyonya kepo sambil lalu Lu mendengar suara terkesiap lirih di samping kirinya Dengan sudut matanya Lu melihat nyonya berbaju putih itu mencengkram tas tangan merknya kuat-kuat Buku jarinya begitu putih Wajah cantiknya yang dingin terlihat pegang Dengan bibir indah terkatuk yang rapat Dengan tenang dan penuh senyum Lu memalingkan wajah menatap Niko Sang putra terkasih yang kian mendekat Anakku Lebih mewarisi gaya dan raut wajah Ayahnya Bisiknya penuh kemenangan pada diri sendiri Semarang Agustus 2020 Cuplikan cerpen Nyonya pandemi Karya Nino Karna Raras Berita tersebar Nama nyonya Emy berkibar Di hampir semua koran Dan berita online menyebut namanya Seorang nyonya istri pengusaha kaya Memberikan bantuan secara besar-besaran Di beberapa desa Yang membuat takjub bahwa Bantuan itu diserahkan sendiri Tanpa perantara Pengamat politik menyebutnya Mencari nama untuk Pilekada mendatang Pengamat ekonomi Menyebutnya mencari Keleluasaan dagang Dan tender Beberapa komunitas arisan Mencibirnya Karena dianggap pamer Pamer segalanya Baik bantuan yang diserahkan Sekaligus dandanan dan pakaian yang dikenakan Semua dianggap pamer Hanya orang-orang Seperti genok Donok Dan karti sopir Yang menganggapnya Sebagai Dewi Penolong Mereka tak peduli Nyonya Emy memakai Kain sungket palembang Tenon ikat NTT Atau batik tulis Tiga negeri yang berharga mahal Sungguh Mereka tidak peduli Baginya Orang yang berhati baik Dan ingat kebutuhan orang lain Itu sudah sangat cukup Suara dereng ponsel masuk Nyonya Emy mendekatkan ketelinganya Hai nyonya pandemi ya Apa kabar Di mana-mana berita tentangmu menyebar luas Gila Pakaianmu itu niat banget kau pamerkan Hai Rosa Memangnya salah memamerkan kain tradisional negeri kita Kapan lagi dipakai Hei Wabah ini kita tak tahu kapan berakhir kan Gila maskermu juga luar biasa Hati-hati kalau jatuh di jalan Atau ada yang sengaja mencermutnya Hati-hati Hati-hati Kami sudah banyak mengumpulkan sumbangan Kudang kami hampir penuh Sehingga harus segera disalurkan Segera disalurkan Gimana Boleh saja Nah lengkap dengan konsepmu ya Mengenangkan pakaian tradisional Itu promosi besar pada dunia loh Siap Jadi kapan bisa dimulai Minggu depan ya Seminggu ini aku menyelesaikan aksi pribadiku Sip Oke Kabar-kabari lagi nanti Thank you nyonya pandemi Dadah Nyonya ini tertawa Cukupan Yang menggelikan Begitulah kesibukan luar biasa nyonya ini Semakin hari semakin padat Keduk hampir kualahan meladeni kebutuhannya Tetapi dia melakoninya dengan gembira Kapan lagi ada kesempatan memegang kain-kain mahal Kebaya mahal Tas mahal Masker mahal Gaji setahunnya pun Tak mungkin bisa untuk membeli Satu di antaranya Namun suatu pagi Nyonya Tampak Tidak berseri Gurawan dan omelan Tidak keluar dari bibirnya yang cantik Wajahnya lesu Mau kopinya ya Semua pakaian untuk hari ini sudah siap Dono dan sopir juga sudah oke Sebentar no Kepalaku pusing Nyonya terlalu capek Capek tapi seneng Hatiku gembira Tetel nyonya Dan hampir semua orang membicarakan nyonya Bahkan nyonya mendapat julukan penuh sayang Nyonya apaan di Emi Nyonya Emi tersenyum lemah Baiklah Kalau begitu Kupikinkan jus apel Sayanya Tak usah Tolong ponselku Geno mengulurkan ponsel nyonya Tak sengaja Tangannya menyentuh tangan nyonya Geno terperanjat Nyonya demam Tangan nyonya panas Nyonya Emi menghilang nafas Ia nuk Semalam an aku tak bisa tidur Geno menatap nyonya Emi Wajahnya seketika memenca Nyonya Katanya Tuhan Ya Allah Jangan Tuhan Geno meratap Berlari ke ruang kerja Tuhan nya Anu Tuhan Sebaiknya nyonya dibawa ke rumah sakit Tuhan Padanya panas Nafasnya sesat Suara geno panik Dia bukan asisten rumah tangga yang bodoh Dia lulusan sekolah lanjutan atas Dan sedikit banyak paham Tentang penularan virus covid Dari berita-berita di televisi Geno mulai menangis Geno mulai menangis Bukan saja menangis nyonya nya Tapi juga menangis dirinya sendiri Bagaimana kalau nyonya Emi positif covid Bagaimana kalau nyonya Emi terinfeksi covid Aduh nyonya pandemi Aku yang akan ketularan setelah ini Geno mulai merang-merang Badannya terguncang-guncang Pandangannya menggelap Widomartani 26 Agustus 2020 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sesungguhnya aku tak ingin bertahan Pada derai hujan Membayung senja Atau langit-langit kamar Tetapi mereka selalu datang Menjelma musik Tak kalah hati Bernyanyi sepi Bernyanyi sepi Bagi jendung Sampai yuk Ku hiru Sedalam-dalamnya Rahasia kalbu Ketika Langkah Terkelicir Bebatuan Di dalam kepala sendiri Tak ada pesta Semewa pelani Hadirkan Warna-warni Usai Usai Mata Terkenal Duri Berlalu-kelabung Dari Mimpi Binarian Menari Binarian Menari Binarian Menari Menjadi Menjadi Bening setiap kisah Terevaluasi Selakatnya diharmonis Semesta mendekat miri Memangihkan jiwa Tanpa Sejarik hitam Di atas Putih Closure Aku menunggu dengan resah Di meja nomor 8 Setan mana yang sudah Merasukiku Dan membuatku memenuhi Ajakannya Untuk bertemu Desta Adalah kisah Masa remaja 18 tahun Dan aku Baru saja Diceburkan Ke dunia nyata Belajar hidup Belajar hidup sendiri Belajar mandiri Sekaligus Mencari Jati diri Lalu Ada dia yang Tiba-tiba Hadir Membuat Duniaku Jadi jungkir balik Penuh warna Pelukan pertama Kejumpan pertama Segala sesuatu yang indah Diperkenalkan olehnya Malia Sebuah suara Memanggilku Aku Memajamkan mata Sejenak Mendengar suara itu Bisiran halus Muncul di hati Kutarik Nafas panjang Dan kuhembuskan Perlahan Lalu Aku menoleh Kesumber suara Tersenyum Hai Desta menarik Kursi di depanku Wajahnya Tak jauh berbeda Dari yang dulu Gurat-gurat samar Di wajahnya Justru membuatnya Terlihat Lebih dewasa Sekali lagi Aku menarik Nafas panjang Dan Menghembuskannya Perlahan Aku Gugup Dan Kurasakan Tubuhku sedikit Gemetar Apa kabar Leah Susah sekali Mencari jejakmu Kabar baik Kamu Menemukanku Dimana Grup Facebook Alumi Jajat Pembicaraan kami Terhenti ketika Parbosaji datang Membawakan menu Makanan Setelah Menentukan Pilihan Dan Pramusaji itu Berlalu Kami berdua Kembali Melanjutkan Pembicaraan Yang tempat Terputus Oh Kamu ada Disitu juga Rupanya Desta Menganggup Baru bergabung Setelah Dua bulan Yang lalu Aku juga Baru tahu Kalau kamu Ada disitu Karena video Challenge itu Oh Video itu Minuman kami Datang Aku Menyesap Kopi Tubruk Yang masih Mengepul Sedangkan Desa Menyeruput Jus Jirupnya Ia Memandangku Rekat Lekat Aku Jadi Cengah Sekaligus Bingung Bagaimana Caranya Menyemunikan Rona Merah Di Diti Tahun Berapa Kita Terakhir Bertemu 97 Kataku Sudah Lama Ya Aku Menganggup Sedang Ada Acara Di Jogja Tanya Aku Memecah Keheningan Iya Ia Berdehem Urusan Kantor Cuma Dua Hari Saja Besok Aku Sudah Pulang Lagi Ke Jakarta Lalu Kami Hening Kemani Petang Ini Abayagiri Terasa Sepih Hanya Tiga Meja Yang Terisi Semuanya Pasangan Wajar Saja Sebenarnya Toh Sekarang Adalah Tengah Minggu Kamu Terlihat Gugup Dari Tadi Nunduk Terus Desa Berusaha Memecah Keheningan Aku Mendongak Dan Menatapnya Enggak Ah Senyum Tipis Terlupis Di Wajahnya Sejak Kapan Kamu Jadi Pendiam Dulu Rasanya Kamu Tak Henti Hentinya Bercerita Malam Ini Mengobrol Apa Kita Biar Suasana Jadi Lebih Cair Masa Sekarang Atau Masa Lalu Aku Menghala Naplas Sesungguhnya Aku Sangat Menghindari Pembicaraan Mengenai Masa Lalu Aku Merasa Enggan Dan Tak Siap Bila Harus Membuka Kembali Kotak Pandora Yang Telah Lama Terutup Rapat Dan Kuncinya Sudah Kubuang Entah Kenapa Jadi Pendiam Dia Mungkin Seru Juga Kalau Kita Ngobrol Mengenai Hal-hal Yang Tak Asing Bagi Kita Aku Mendingar Desa Yang Agaknya Bersemangat Untuk Membicarakan Masa Lalu Aku Mendedak Merasa Menyesal Telah Membiarkan Ajakannya Untuk Bertemu Kupikin Kita Tak Seharusnya Bertemu Akhirnya Aku Bersuara Kenapa Sudah Tak Mau Berteman Dengan Ku Lagi Atau Kamu Sudah Tak Mau Kenal Aku Lagi Bukan Bukan Begitu Tapi Bukankah Dulu Kamu Yang Aku Tidak Jadi Meneruskan Perkata Aku Satu Kata Lagi Dan Semua Hal Dari Masa Lalu Yang Selama Ini Tersipat Rapat Akan Berlompatan Keluar Dan Membuatku Teringat Lagi Akan Kisah Pedih Aku Yang Pergi Meninggalkan Mu Ayolah Kita Dulu Kan Tidak Pernah Benar-benar Menjadi Pasangan Jadi Aku Rasa Aku Bebas Datang Dan Pergi Sesukaku Sebab Tak Ada Komitmen Yang Harus Jaga Gantara Kita Kan Aku Tercekat Dengar Perkataan Gesta Apa Katanya Tadi Bukan Pasangan Dua Tahun Dan Bukan Pasangan Lalu Apa Artinya Pak Guta Di Tengah Hujan Lembat Di Selah Hatu Sudun Di Pat Apa Artinya Rengkuhan Sepanjang Dago Hingga Kanayakan Apa Artinya Belayan Di Kepala Saat Sedang Duduk Berdua Di Ruang Tamu Rumah Kos Benarkah Semua Itu Ada Artinya Apa Apa Baginya Hatiku Hancur Lebih Hancur Dari Saat Dia Meninggalkanku Dulu Kenangan Indah Tentangnya Yang Selama Ngersi Mat Rapi Di Hati Hancur Berantakan Desta Tak Menjawab Pesanan Makanan Datang Tapi Aku Sudah Terlanyur Hilang Selera Aku Beranjak Dari Kursi Tempat Malam Desta Terima kasih Sudah Mengajakku Bertemu Ya Kamu Kemana Tunggu Lihah Kamu Harus Dengar Penjelasanku Panggul Desa Kebingungan Aku Terus Berlangkah Tanpa Menoleh Kebelakang Meninggalkannya Sendirian Semua Kisah Itu Butuh Penutupan Duk Begitu Kata Ibuku Dulu Ketika Aku Menangis Terkuguh Dipelukna Dua Kali Patah Hati Ternyata Tak Membuatku Tegar Ketika Harus Mengalaminya Sekali Lagi Dan Seperti Yang Dikatakan Oleh Ibu Semua Kisah Itu Punya Awal Dan Akhir Kalau Kamu Sudah Kuat Temui Dia Ucapkan Kata Perpisahan Lalu Melangkah Pergi Tidak Usah Menengok Lagi Kebelakang Biarkan Masalah Lumu Ini Jadi Pelajaran Buat Semalam Pada Akhirnya Aku memberi Sebuah Penutupan Bagi Kisah Kasih Tak Jelas Antara Aku Dan Desa Setelah Kuk 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 Keluarkan Dan Kuk Masukkan Kedalam Sebuah Karung Goni Setelah Semuanya Berindah Tempat Aku Membawa Karung Itu Ke Bak Sampah Di Halaman Rumah Karung Karung Kusiram Bensin Secukupnya Lalu api Kunya Lekan Bersamaan Dengan Terbakarnya Barang-barang Pemberian Desta Kenanganku Akhirnya Perlahan Memudah Hilang Tak Berbekas Yogyakarta 1 Oktober 2020 Bertemu Hantu Bapak Sarti Berdiri Di Bibir Jurang Tatapan Matanya Menyeberang Ketepi Jurang Dari Arah Berlawanan Yang Berhadapan Dengan Ada Kelap-kelip Lampu Dari Seberang Sana Lampu-lampu Villa Dari Kampung Diseberang Jurang Esok Pagi Sarti Akan Ikut Simbok Kesana Ya Simbok Ibu Sarti Setiap Pagi Pergi Pergi Ke Desa Seberang Untuk Berjualan Berjualan Apa Saja Dari Hasil Kebunnya Maupun Dari Ternaknya Atau Atau Kalau Kebun Sedang Tidak Menghasilkan Sedang Ayam Belum Bertelur Atau Tidak Ada Ayam Lebih Untuk Dijual Simbok Akan Menjual Dagangan Titipan Tetangga Sarti Setiap Malam 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 Jumat Kliwon Selasa Kliwon Selalu Ada Orang-orang Dari Luar Desanya Naik Ke Puncak Turgo Untuk Tirakatan Di Petilasan Seh Jumat Dikobro Dinginnya Udara Pegunungan Membangunkan Sarti Dibagi Itu Sinar Mentari Belum Menerobos Masuk Ke Rumah Lewat Sela-sela Dinding Bambu Hari Belum Benar-benar Terang Suara Azan Subuh Belum Juga Terdengar Tapi Aroma Kayu Bakar Ditungku Sudah Tercium Pertanda Simbok Sudah Mulai Memasak Sarti Bangun Pelan Mencoba Mengalahkan Rasa Malasnya Musim Kemarau Seperti Sekarang Udara Pagi Dinginnya Lebih Menusuk Daripada Musim Hujan Yang Basah Tapi Malamnya Hari Jauh Lebih Hangat Sar Bangun Sebentar Lagi Azan Subuh Pelan-pelan Sarti Bergerak Menuju Padasan Di Samping Dapur Untuk Mengambil Air Wudu Tanpa Menjawab Simbok Simbok Sudah Cukup Puas Mendapati Anak Gadisnya Menghiraukan Perintahnya Meskipun Tanpa Jawaban Simbok Memang Hanya Hidup Berdua Dengan Sarti 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 Tidak Pernah Muncul Lagi Sejak Pamit Kerja Ke Jakarta Ketika Sarti Masih Dalam Kandungan Simbok Belum Termasuk Termasuk Bapak Barung Barung Somo Tempat Simbok Menjual Dagangannya Tubuh Simbok Lemas Dan Tak Sadarkan Diri Yang Membuat Semua Yang Ada Disana Gempar Bah Somo Lalu Menyuruh Anaknya Mengangkat Tubuh Simbok Dipantu Sarti Masuk Kedalam Warung Tubuh Simbok Yang Lemah Dibaringkan Di Kursi Panjang Dan Bah Somo Membalur Tubuh Simbok Dengan Minyak Angin Tak Lama Simbok Pun Siuman Begitu Siuman Simbok Meminta Sarti Mendekat Iyo Sar Bener Bapak Bapak Sudah Mati Sudah Mati Do Jiwanya Sudah Terpisah Dari Raganya Yang Dulu Sesudah Tubuh Simbok Kembali Kuat Dan Hari Belum Terlalu Sore Simbok Dan Sarti Kembali Ke Turku Simbok Mengandeng Tangan Sarti Dan Berkelakar Kenopo Yosar Simbok Kok Jadi Kentir Begini Masih Pagi Tapi Sudah Melihat Hantu Bapak Mu Sarti Membalas Dengan Tertawa Tanpa Kata Kata Meskipun Akhirnya Mereka Berdua Terbahak Bahak Geli Dengan Perilaku Mereka Sendiri Tawa Yang Sesungguhnya Adalah Tangisan Dalam Hati Mereka Di Balik Rimbunya Alang Alang Kang Hadirin Yang Klimis Mengintip Sambil Berlindang Air Mata Memandang Keduanya Dari Kejauhan Yang Mulai Berjalan Menuruni Keteping Kang Hadirin Bergumah Aku Memang Sudah Lama Mati Pahina Hatiku Sudah Terpisah Dari Ragaku Dan Ragaku Sudah Terbeli Ngadirin Ngadirin Dengan Hati Yang Teriris Iris Mengingat Gadis Penjajah Pisang Gundang Lutung 19 September 2010 Di ruang Kelas Tak 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 Ada Lagi Yang Biasa Semua Terkunci Memilih Menepi Dan Menyendiri Meja Meja Dan Kursi Tak Ada Lagi Yang Menempati Guru Dan Murid Tak Bertanya Jawab Lagi Di Ruang Ini Tak Hanya Kita Ya Tak Hanya Kita Seluruh Benda Pun Mungkin Juga Berdoa Agar Dunia Tak Dihuni Wabah Semata Biarkan Anak-anak Kembali Menapaki Hari-harinya Sepatu Bertemu Dengan Telapak Kakinya Dan Buku-buku Bertemu Dengan Tulisannya Dan Dari Balik Masker Biarkan Biarkan Ya Biarkan Mereka Menemukan Apa Yang Dicarinya Seperti Jendela Menemukan Udara Dan Langit Menemukan Luasnya Dan Pandemi Hanya Kisah Kelembang Pasang Yang Dalam Sekejap Sudah Surut Kembali Pengakuan Jugrik Diah Merta Mata Mata Jugrik Menerawal Aku Mau Menjadi Anjing Yang Setia Kepadamu Asal kau Mau Memenuhi Permintaanku Pintar Jugrik Pintar Jugrik Apa Aku Mau Celana Dalamu Bumi Bumi Sejenak Menimbang Dan Mengulur Gadis Itu Perlahan Mengangkat Roknya Pahanya Sewarna Susu Terasa Lembut Pak Sutera Ia Melepas Celana Dalamnya Dengan Sedikit Malu Lantas Mengulurkannya Jugrik Wajahnya Girang Ia Mendekat Tapi Bumi Kemudian Menggulung Celana Dalamnya Menjadi Serupa Bola Dan Melemparnya Ke arah Berseberangan Ambillah Dan Jadilah Anjing Yang Setia Kepadaku Anjing Itu Siap Dicucuk Hidungnya Jugrik Mengambil Celana Dalam Berbentuk Gulungan Mirip Bola Dan Kembali Ke Hadapan Bumi Dengan Senyum Lebar Yang Bertengker Di bawah Hidupnya Yang Tak Simetris Sambil Menciumi Gulungan Celana Dalam Merah Berenda Tipis Pada Tepinya Bumi Merasakan Kemenangan Kecil Tunggu Tunggu Aku Membawakan Sepatum Yang Kalempar Tempo Hari Jugrik Lantas Berjalan Mendekati Bumi Sambil Menenteng Keresek Ia Lalu Berjongkok Membuka Ikatan Plastik Dan Mengeluarkan Sepasak Sepatu Lantas Memakai Kanya Pada Kaki Bumi Yang Telan Jang Pelan Dia Sapukan Jemarinya Pada Kulit Kaki Yang Langsat Demi Anjing Setia Bumi Diam Saja Sudah Seharusnya Begitu Memberinya Sedikit Demi Seluruh Kesetiaan Anjing Pintar Balasnya Bumi Lantas Beranjak Dari Situ Jugrik Menguntit Dari Jarak Beberapa Depa Bumi Menengok Aku Akan Pulang Ucapnya Ia Ia Kembali Memutar Badannya Kau Tak Perlu Mengikutiku Datapan Mata Jugrik Lah Yang Kemudian Mengantar Perempuan Muda Itu Hingga Menghilang Di Antara Sema Pohonan Baik Panggil Anjingmu Yang Setia Jika Kau Butuh Teriaknya Aku Akan Lakukan Suara Bumi Kian Menjauh Celana Dalam Berwarna Merah Tanya Polisi Yang Menginterogasi Kedua Polisi Itu Lantas Tertawa Dimana Kau Menyimpannya Tanya Salah Seorang Lagi Yang Bersandar Pada Dinding Sambil Menghisap Rokok Ada Di Sesuatu Tempat Sebenarnya Sesemua Bermula Dari Kekilapan Lanjutnya Maksudmu Jugrik Bicaranya Gagu Terpotong Potong Sebagian Orang Memilih Untuk Tidak Bercakap Dengannya Seperti Hal Yang Sia Sia Jugrik Ibarat Borok Hidupnya Sudah Salah Sejak Lahir Dari Kematian Ibunya Saat Melahirkan Disusul Ayahnya Yang Gantung Diri Dan Neneknya Yang Memilih Mengunyah Baikon Karena Tak Tahu Mesti Berbuat Apa Atas Nama Bayi Merah Itu Ia Lantas Dipungut Oleh Seorang Gembala Tua Lantaran Tak Ada Seorang Pun Yang Tertarik Atas Bayi Merah Dengan Hidung Melengkung Kekiri Dan Kaki Yang Panjang Sebelah Tempoh Hari Aku Melihat Mu Ujar Jugrik Sembari Tersenyum Senyum Riku Bibirnya Untung Tidak Semelenceng Hidungnya Hingga Suaranya Ada Sedikit Sengau Di Sana Urat Di leher Bumi Menegang Seketika Sedang Begituan Dan jugrik Memainkan Jari Mariam Mencoba Mencoba Crosscheck Pengakuan Jugrik Informasi Yang Didapatnya Dari Seorang Polisi Salam Untuk Tuan Jendral Nyonya Titiknya Sebelum Polisi Itu Undur Pulang Miriam Hanya Balas Dengan Senyuman Tipis Jam Antik Berdentang Tujuh Kali Mobil Tuan Jendral Memasuki Halaman Rumah Miriam Gegas Merapikan Gaun Dan Menata Rapi Sekali Lagi Rambutnya Pantulan Wajahnya Dicermin Merekahkan Bibirnya Yang Disapu Lipstick Merah Merona Menggoda Tuan Jendral Adalah Jalan Hidupnya Ia Tau Dan Ia Bertahan Di Situ Masalah Akan Segera Dibereskan Ujar Tuan Jendral Sambil Menyapukan Bibirnya Pada Bibir Miriam Kau Ingin Ku Apakan Mancing Itu Bisik Tuan Jendral Dekat Telinga Miriam Buat Dia Tak Bisa Bercerita Lagi Hingga Tak Satu Kata Pun Bisa Keluar Dari Mulutnya Bumi Tau Tuan Jendral Datang Suatu Hari Tuan Jendral Harus Tau Tapi Bukan Dari Mulutku Bisiknya Ia Memenamkan Tubuhnya Kebalik Selimut Tebal Pada Saat Yang Sama Ia Ingat Akan Anjingnya Yang Setia Ia Sendiri Sangsi Apakah Anjing Itu Yang Telah Menghabisi Nyawa Pengawal Ibunya Rasa Rasanya Tidak Mungkin Sebab Ia Tak Pernah Memberinya Perintah Sementara Di Sana Di Sebuah Sel Setelah Telepon Berdering Tak Lama Dari Itu Ada Gunting Besar Bergerak Memotong Lidah Si Anjing Di Iring Lengking Kuat Untuk Terair Kali Tak Ada Lagi Kata Kata Yang Bisa Keluar Dari Mulut Sesudah Itu Aku berjanji Bawa Secangkir Kopi Dan Teh Akan Selalu Terhidang Bersama Sejumput Bulan Sejumput Saja Terlalu Pahit Itu Menyiksa Terlalu Manis Bikin Kita Lupa Terlalu Menemani Mereka Kelu Kesah Juga Tapi Tabanya Penuhi Menjam Makan Itu Dengan Senyum Tawa Bunga Bunga Dan Ya Kue Kue Kecil Jangan Lupa Seekor Tikus Mungkin Mengintip Dari Tempatnya Sembunyi Menunggu Kita Pergi Lalu Menyergap Sisa Sarapan Pagi Remah-remah Yang Jatuh Sebab Percakapan Kita Terlampau Seru Apim Tak soal meja makan itu bunda kata persegi Ia hanya tak boleh sepi Terima kasih pada para pembaca dan pengisi sastra bulan Purnama Malam ini yang sudah kita saksikan bersama Mereka membaca pursi dengan sangat baik membaca cerpen dengan sangat Selamatkan juga laku pursi musikalisya pursi yang enak untuk didengar Penampilan mereka menunjukkan bahwa sampai hari ini sastra masih terus ditulis Bahwa sastra tidak akan pernah mati Malaupun di tengah pandemi yang terpikir mengkhawatirkan Dan semua orang saling menjaga jarak Tapi justru dalam situasi seperti itu Mereka kreatif menulis karya sastra dalam hal ini pursi dan cerpen Hasil dari kreatifitas mereka harus saja dibacakan di sastra bulan Purnama Terima kasih dan kita berjumpa bulan depan Di bulan Januari sastra bulan Purnama akan mengudara lagi dalam penampil yang berbeda Khusus untuk bulan Januari akan tampil para penyair dari Magelang yang mereka sebut sastra Magelang Dan masih dalam seri Karena saya kira tahun depan COVID-19 belum punah sehingga kita tetap harus menjaga jarak Maka sastra bulan Purnama akan terus berada di media digital Dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan terima kasih selain pada para penampil Juga pada teman-teman yang menyiapkan acara ini terutama pada Yuli Yaji yang selalu siap untuk Omong online Video yang masuk Dan ada buku yang masuk dari teman saya Juga cerpen Tapi untuk tidak dibacakan untuk malam ini Barangkali akan ada jadwal lain adalah Coba berjudul Dia Gayatri Karya Beredana yang baru saja saya terima dikiri oleh Beredana Dan saya terima kasih Mas Bri Angkatas mobilnya Dan juga buku yang baru di launching Nyonya perdemi dari para penyair dan sempanis yang baru saja tampil Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya